selamat malam sobat-sobat dengan Susu Hope Gaming kita balik lagi ke game Adol Hero sore banget ya videonya kemalaman soalnya Hope Gaming baru pulang kerja ya dan sebenernya tuh udah gak bisa buat video cuman gue harus gue rasa gue harus ngasih tau informasi ini buat Susu biar Susu itu gak rugi ya jadi mengenai si event sekarang event minggu ini Shadow Chess ini ya jadi banyak banget yang nanyain main apa enggak ada yang bilang ah ini mah bait ada yang bilang ini mah bagus ada yang bilang ntar lagi Chinese New Year jadi gini ya Susu kalau menurut gue ini juga kita udah ngobrol sama encyklopedia tentu saja ya gue gak mungkin ngambil keputusan sendiri ya gue pasti ngobrol juga sama Susu veteran di luar sana khususnya Susu Shik Samurai Susu Tepung ya kan jadi seperti yang Susu udah sadar ya selama ini tuh kita tuh punya banyak banget event bahkan di event-event yang bukan event besar pun kita dikasih hadiah yang bagus kita bisa dikasih hadiah artifact kita dikasih hadiah kotak sublim kita dikasih hadiah kotak core jadi berdasarkan pembicaraan kemarin sama Susu Six itu adalah jangan nunggu event ya jangan nunggu event besar kalau suhu-suhu bisa dapet hadiah di event kali ini jadi kemarin-kemarin tuh kita udah sering nunggu ya event kayak event apa kemarin tuh kalau gak salah ya event Thanksgiving kalau gak salah ya event Thanksgiving itu kita udah nunggu kita pikir bagus banget kita simpen semua material kita di event-event sebelumnya yang seharusnya kita juga bisa dapet kotak core dan juga kotak sublim tapi kita gak mau main karena kita pikir event Thanksgiving bakal bagus banget eh ternyata event Thanksgiving zonk banget ya kan jadi kita tuh kayak ah kalau kemarin main pasti dapet hadiahnya lebih bagus daripada yang ini gue bukan bilang bukan berarti event Chinese New Year bakal jadi jelek gue masih yakin dan percaya bahwa Chinese New Year bakalan jadi event yang bagus karena emang tahun baru Cina ya kan game Idol Hero dari Cina ya jadi pastinya gue masih percaya 99,5% percaya bahwa Chinese New Year bakalan bagus untuk event Idol Hero tapi tapi suhu-suhu mau melepaskan kesempatan untuk mendapatkan 2 buah kotak artifak di event kali ini jadi gue liat banyak suhu-suhu di Discord mereka dapet kotak artifak ada yang dapet 2 kotak artifak tanpa mengeluarkan atau tanpa ngebakar Heroic Summon Scroll ada juga yang dapet si Shadow Chess ini ada yang dapet Shadow Chess ini tanpa menghabiskan 20.000 gems terus kan udah dapet 35 si item ini kan kita udah dapet 35 item aduh kita udah dapet 35 item Key of Mirage tanpa mengeluarkan 20.000 gems dan tinggal nambahin berapa? tinggal nambahin 100 kalau gak salah ada yang bilang kayak gitu 100 Heroic Summon Scroll dia bisa dapet total 2 kotak artifak 20.000 gems untuk dapet 1 kotak artifak aja itu sudah merupakan hal yang bagus banget ya suhu apalagi 20.000 gems beserta kurang lebih 450 Heroic Summon Scroll kalau emang gak beruntung ya kalau emang gak beruntung 20.000 gems beserta 450 Heroic Summon Scroll bisa dapet 2 kotak artifak kapan lagi? kalau suhu beruntung suhu-su bakal dapet 2 kotak artifak tanpa menghabisan 20.000 gems dan juga tanpa menghabisan 450 Heroic Summon Scroll jadi cara main yang paling bagus untuk event kali ini adalah main dulu di Shadow Chess sebelum suhu-suhu bakar Heroic Summon Scroll dan juga jangan langsung ngebakar 20.000 gems di Shadow Chess ini tapi bakar dulu kayak 5.000 5.000 5.000 5.000 sampai 4 kali emang kalau gak beruntung banget tapi kalau beruntung kan suhu-su bisa dapet si hadiah deluxe ini hadiah deluxe reward itu tanpa menghabiskan 20.000 gems setelah itu setelah dapet 35 si Key of Mirage itu langsung main di Pantah Semana Labirin langsung aja masuk ke sini dan challenge dan main karena 35 itu itu bisa banget dapet lagi 1 kotak artifak jadi 1 kotak artifak kita udah dapet dari sini plus kalau beruntung 1 kotak artifak bisa didapet dari Pantah Semana Labirin dengan 35 Key of Mirage aja nah kalau udah habis 35 Key of Mirage nya baru datang ke sini Summon Circle main dulu 100-100 ya jangan langsung main 500-500 nya ya main dulu 100 karena dengan 100 susu bakal dapetin susu itu bakal ngedapetin yang namanya 5 buah Key of Mirage terus 5 buah Key of Mirage kalau udah dapet datanglah ke event yang si Patricia Pantah Semana Labirin dan main per 5 kali itu akan jauh lebih bagus daripada langsung ngebakar 20.000 James dan langsung ngebakar 450 Hero Xemons Scroll karena ini eventnya RNG banget ya RNG nya itu bagus gak terlalu menghabiskan banyak Hero Xemons Scroll itu sangat-sangat bagus dan dari banyak cerita suhu-suhu di Discord mereka dapetin 2 kotak artifak tanpa membakar terlalu banyak material terus nanti ada yang bilang aduh bang tapi event kali ini gak dapet kotak core ataupun gak dapet kotak sublim iya emang gak dapet kotak core dan kotak sublim tapi yang namanya kotak artifak juga kita yang di late game gue aja yang di late game itu masih kekurangan artifak yang biasa ya memang sekarang udah lebih penting ke sublim sama core tapi tanpa artifak kayak Golden Crown Splendid sekarang aja kalau mau nge-push sesuatu di Void Campaign itu gue butuhin Golden Crown Splendid 6 buah loh susu susu udah punya Golden Crown Splendid 6 buah jangan lupa di Star Expedition juga susu butuh Demon Bell Splendid 2 Lucky Candy Bar Splendid 2 di setiap akun susu butuh 1 Splendid Antle Cane di setiap akun susu butuh 1 Splendid Fan kalau perlu 2 plus kalau susu mau nge-push menggunakan Therapist of Blood Betty susu butuh minimal 1 Splendid Mirror untuk push campaign susu kira-kira butuh boss untuk khusus boss Void Campaign itu susu butuh 5 buah Splendid Golden Crown nah disitu susu masih bilang susu gak perlu kotak artifak 20 ribu punya kesempatan dapet 2 kotak artifak apakah mau tolak dan jangan lupa untuk dapetin Splendid Artifak susu bisa meningkatkan level artifak gallery dan bisa dapet atribut bonus HP dan attack percentage buff yang sangat bagus banget untuk akun susu semuanya ya ya emang bentar lagi kita bakal kedatangan event Chinese New Year tapi kan bukan minggu depan minggu depan kita punya event yang baik banget untuk free to play yaitu labirin ya sky labirin itu gak butuh banyak kita gak perlu beli semua kapak kalau main di sky labirin untuk bisa dapat ke lantian 6 plus susu bisa skip mysterious chest kalau susu mau nyimpen gems untuk Chinese New Year kita bisa skip mysterious chest untuk minggu depan dan mungkin bisa sedikit menggunakan gems untuk membeli si kapak di sky labirin untuk dapetin kotak hero bintang 5 atau susu bisa memutuskan untuk skip sky labirin ataupun skip mysterious chest dan juga main event minggu ini karena menurut gue event minggu ini lebih worth it daripada 2 event yang ada minggu depan masih punya kesempatan untuk nge-farming gems disini masih punya kesempatan untuk nge-farming gems hari ini kita selesai Starland Arena susu pasti dapat banyak lumayan banyak gems dari Starland Arena kalau susu nge-push ingat Star Arena 154 jam lagi kalau bisa nge-push susu bisa dapat banyak gems lagi disini ada gems buat kita disini jadi event minggu ini itu bukan event jelek kalau menurut gue event minggu ini itu eventnya eventnya gak bisa dibilang bintang 5 ya mungkin gue bisa bilang eventnya bintang 4 karena eventnya punya kemungkinan ngasih 2 artifact dengan 20 ribu gems itu merupakan sebuah penawaran yang yang menurut gue rugi banget kalau ditolak terakhir gue cuman mau bilang jangan main event kali ini kalau susu gak punya 20 ribu gems emang gue emang gue tadi bilang kalau kita bisa dapetin si key of mirage ini di bawah 20 ribu gems tetapi don't take the chance jangan ngambil kesempatan itu kalau misalnya susu cuman punya 10 ribu gems di akun jangan main jangan main ntar susu ngerasa keberuntungannya tinggi main habisin jam 10 ribu tapi gak dapet deluxe reward itu bener bener rugi jadi hanya main event kali ini kalau susu punya 20 ribu gems di akun sekarang ya jadi itu aja yang pengen gue sampaikan untuk video kali ini ya sorry banget ya videonya kemalaman oh ya untuk yang giveaway gue masih baca-baca komen ya jadi gue bakal langsung menghubungi orang yang menang nanti gue udah ngasih giveaway nya baru gue masukin ke youtube biar gue gak di scam oke ya jadi demikian video kali ini kalau ada pendapat silahkan di komen di bawah atau langsung aja di discord dibahas semoga susu matriputan video barusan tetap sehat semangat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya barang gue help gaming sayonan